Salam sejahtera, jumpa kembali dalam RHI Perenungan hari ini. Kita akan teruskan tentang model puasa dalam Alkitab Perjanjian Lama. Model puasa dalam Alkitab Perjanjian Lama bagian kedua. Dan kali ini kita akan belajar dari tokoh lain kemarin tentang Nabi Musa. Sekarang kita akan belajar dari tokoh penting lainnya di dalam Perjanjian Lama yaitu Raja Daud. Tegasnya kita akan belajar untuk memahami bagaimana puasa Raja Daud. Sudara, Daud sebagai seorang Raja, sebagai manusia dia juga punya masalah, kesulitan dan bergumulan. Saya, Sudara, kita semua punya masalah. Masalahnya tidak sama tentu. Mungkin yang lain tentang sakit penyakit. Mungkin yang lain tentang ekonomi. Mungkin yang lain tentang relasi. Mungkin yang lain tentang pekerjaan. Mungkin yang lain khusus intereng. Dan seterusnya. Daud punya masalah. Dan yang asik adalah ketika punya masalah, mendekat kepada Tuhan. Ketika punya masalah, datang kepada Allah. Ada banyak orang yang karena dia punya banyak masalah, malah menjauh dari Tuhan. Bahkan mungkin malah menyalahkan Tuhan. Tapi kita sekarang tahu ada cara yang baik yaitu punya pergumulan, kesulitan, masalah, beban hidup yang berat, datang kepada Tuhan. Contohnya, Daud. Apakah Tuhan pasti akan mengabulkan menuruti keinginan kita? Apakah kita bisa memaksa Tuhan? Itu urusan lain. Tuhan bisa menjawab yes, bisa no, bisa tunggu. Tapi yang menarik adalah, Daud ketika punya masalah, dia mendekat kepada Tuhan. Ini yang perlu kita cermati, saudara. Marilah kita membaca 2 Samuel 12, ayat 9 sampai dengan 16. 2 Samuel 12, ayat 9 sampai dengan 16. Yang demikian sabdanya. Mengapakah engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya, kau ambil menjadi istrimu. Dan, dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, Pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria, orang head itu, Untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan. Bahwasannya, Malapetaka akan kutimpakan ke atasmu, Yang datang dari kaum keluarga mu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu, Dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab, engkau telah melakukan secara tersembunyi. Tapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu, Berkatalah Daud, Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan, Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah Menjatuhkan, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, Karena engkau, Dengan perbuatan ini telah sangat menisah Tuhan, Pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, Dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan, Bekas istri Uria, Bagi Daud, Sehingga sakit. Lalu, Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu, Ia berpuasa dengan tekun. Dan, Apabila ia masuk ke dalam, Semalam-malaman, Itu ia berbaring di tanah. Demikian 2 Samuel 12, Yang kita baca ayat 9 sampai dengan ayat 16. Sedara yang terkasih di dalam Tuhan. Daud punya masalah, Masalah yang dibuatnya sendiri, Karena dia berdosa. Dia mengingini istri, Dari pegawainya sendiri, Panglimanya, Uria namanya. Dan dengan strategi perang, Uria terbunuh. Dan itu tidak sulit, Ya, Bisa direkayasa. Dia bikin tidak ada yang tahu, Tapi Tuhan tahu. Dan begitu, Suaminya meninggal, Istrinya itu, Lalu diambil, Menjadi istri Daud. Betseba namanya. Sedara mengambil istri, Tidak salah. Tapi mengambil istri orang lain, Itu yang salah. Dan apalagi orang itu, Dibiarkan terbunuh dengan kecil, Direkayasa, Supaya mati. Nah, Oleh sebab itu, Daud punya masalah. Bahkan, Dikatakan oleh Nabi Natan, Engkau akan punya masalah, Seumur hidupmu. Pedang tidak akan menyingkir. Dari keluargamu sendiri. Dari sejarah, Daud menanggapi dengan apa? Aku, Telah berdosa, Kepada Tuhan. Engkau, Dijauhkan dari dosamu, Engkau tidak akan mati, Tapi, Anak, Yang, Dilahirkan, Bekas istri Uria itu, Anakmu itu, Akan mati. Dan sejarah, Tidak hanya itu, Daud juga punya persoalan, Karena dia, Akan punya banyak masalah, Di sepanjang hidupnya. Masalah, Akibat dibuat sendiri. Tapi yang paling istimewa adalah, Daud menyadari itu, Dan Daud memohon pengampunan Tuhan. Dan dia mengatakan di sini, Dia berdoa, Dan berpuasa. Sedara, Ketika anaknya sakit, Dia berdoa, Dan berpuasa. Ketika anaknya sakit, Dia tunggui, Bahkan dikatakan di situ, Dia tidur, Di berbareng, Di lantai. Seorang raja, Merendahkan diri. Seperti itu. Doa, Puasa, Prehatin, Tidur, Berbareng, Di lantai. Poin penting yang kita pelajari adalah, Kalau punya pergumulan dan masalah, Berdoa lah, Dan mohon pengampunan Tuhan. Berdoa lah, Dan berpuasalah. Begitulah, Sudara, Daud, Menyadari dosanya, Lalu dia mohon pengampunan Tuhan. Dan, Berdoa dan berpuasa, Karena anaknya yang sakit. Tidak cukup itu, Ia berbareng di lantai, Sebagai tanda, Keperhatinan. Memang, Kalau kita baca di sini, Tuhan tetap menghukum, Daud, Meskipun dia tidak mati. Yaitu dengan hukuman, Anak yang, Dilahirkan dari hasil, Perselingkuhan itu, Mati. Tuhan tidak mengampuni hal ini. Begitu juga nanti, Anaknya sendiri, Absalom, Memberuntak, Dan Daud, Harus, Lari, Meninggalkan istana. Dan, Kita sudah tahu ceritanya, Bagaimana istri-istri Daud, Nanti, Diambil. Sudara, Kita, Mendapat pelajaran penting, Hati-hati menjalani hidup, Tapi, Kalau kita jatuh dosa, Seberat apapun, Datanglah. Jangan tinggalkan Tuhan, Lebih bagus bertobatlah. Ada konsekuensi, Ada hukuman Tuhan, Itu, Adalah hak, Prioratif Allah. Tuhanlah yang mengatur. Tapi, Kita punya hak, Untuk memohon, Dan memohon belas, Kasihan Tuhan. Salah satunya adalah, Melalui doa, Dan puasa. Melalui, Doa, Dan, Puasa. Mari, Kita lakon ini, Jalani, Sejarah hari ini, Saya mengajak, Inilah, Model, Puasa, Dalam, Alkitab, Perjanjian lama, Bagian kedua, Dari Daud, Yaitu, Kalau punya masalah, Doa, Puasa, Merendahkan diri. Dan berkati. Amin.